Ya, ini pertanyaan dari paslon nomor 2, kebetulan calon wakil wali kota, Bapak Haji Alawi, kita dengarkan. Baik, terima kasih Pak Robinsar, Pak Fajar, izin menyampaikan pertanyaan. Kita tahu bahwa pemerintah sebelum Pak Heldi membuat program yang disebut program strategis yang wujudnya adalah Jalan Lingkar Utara yang diharapkan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan. Pertanyaannya adalah, kebijakan apa dan strategi apa yang Anda lakukan agar JLU itu betul-betul efektif dalam rangka mendongkrak industri kreatif? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Haji Alawi, calon wakil wali kota Celegon yang berpasangan dengan Heldi Agustian, tentunya paslon nomor 2, memberikan pertanyaan prihal proyek JLU, Jalan Lingkar Utara, di mana proyek ini sebelum pemerintahan Heldi sudah dicanangkan saat ini. Saat ini belum begitu maksimal dijalankan pemerintahan Heldi Agustian dan Sanuji Pentamarta. Pertanyaan ini sangat menarik dan apa yang menjadi jawabannya yaitu langkah-langkah strategi apa untuk meningkatkan pembangunan tarap perekonomian, intinya seperti itu ya. Ini jawaban kita dengarkan, jawaban daripada pasangan nomor urut 1. Terima kasih Pak Alawi dan Pak Heldi atas pertanyaannya. Tadi saya sampaikan bahwa kami akan terus melanjutkan program Jalan Lingkar Utara, karena memang satu tema di sini adalah perihal keadilan pembangunan. Kami ingin saudara-saudara kita di wilayah kecamatan Purwakarta, yang di ujung sana bisa lebih hidup jika ada jalan yang terbentuk, yang sudah ada jalan di sana. Nah kita akan lanjutkan JLU, kita buat JLU bukan hanya membuat sebagai jalan, tapi JLU ke depan itu kita akan maksimalkan tadi, kita akan siapkan industri padat karya. Ya, kita siapkan industri padat karyanya. Tidak hanya padat karya saja Pak Alawi, tapi juga di sana kita siapkan juga karena memang Purwakarta itu basicnya adalah untuk farming, atau pertanian, kita bikin nanti urban farming di wilayah Purwakarta, untuk anak muda, gitu kan. Intinya prinsipnya JLU insya Allah akan memberikan banyak maslahat, bahkan memberikan banyak manfaat untuk Pasar Rota Cilgon. Kita buat jalannya untuk perataan pembangunan, akan tumbuh juga industri di sana, ketika tumbuh industri akan mengurangi pengangguran. Cukup. Oke, jawaban daripada paslon nomor urus satu bagi saya penilaian nih. Oke, oke, cukup baik ya. Yaitu berkelanjutan untuk ketika masyarakat kota Cilgon di tanggal 27 November mengamanatkan beliau menjadi pemenang ataupun pemimpin daerah, maka paslon nomor urus satu akan melanjutkan, akan melanjutkan proyek JLU Jalan Lingkar Utara yang saat ini, yang saat ini sedang apalah bahasa mangkrak, dibilang enggak sih, tidak begitu di jama pemerintahan saat ini. Oke, saya sangat setuju. Saya sangat setuju bahwa JLU ini jika sudah ada, dan teraksana ini jalan, akan membantu mengurangi, di samping tadi ide-ide daripada paslon nomor satu, akan mengurangi kemacetan di Pelabuhan Merak ketika ada hari-hari besar. Semua akan mungkin mengalirkan. Dan menjadi pusat, pusat UMKM bisa menjadi skala Provinsi Banten, bahkan kementerian UMKM akan melirik. Karena ini pintu gerbang antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. untuk bisa menjadikan UMKM. Berbicara tadi padat karya, tentunya untuk saat ini, kalau memang masih muda bisa keliling-keliling kemana, investor membuka jalan. Artinya JLU ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Kita ngasih contoh ke JLS. Kita lihat bagaimana JLS, bagaimana sisi kanan-kirinya itu, perusahaan UMKM begitu jalannya luar biasa. Itu perihal, bahkan juga, rest area yang diwacanakan, akan dibangun untuk mengatasi kemacetan hari-hari besar di kilometer 96, bisa ditinjau ulang. Bisa sinergitas antara pemerintah daerah yang terpilih nantinya, bagaimana JLU ini dijadikan, bisa nanti di sana adonannya itu, artinya rest area tidak jadi gitu ya. Anggarannya dijalikan ke sana. Untuk seperti apa, pembangunan apa, seperti apa, UMKM atau apa, kementerian antar, kementerian lah. Apa jawaban paslon nomor 2 terhadap pendapat daripada paslon nomor 1? Pak Robin, perlu diketahui bahwa JLU itu sekarang baru 67%. Di pemerintahan kami, kami bayar 25 miliar untuk membantu JLU. Namun memang banyak badan jalan yang sudah dipakai. Kemudian yang kedua adalah, bahwa anggaran dulu itu masih kurang lebih pembiayaan di angka 100 miliar, dan pembangunannya kurang lebih kalau sekarang diukur kurang lebih 1 triliun. Nah, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik? Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa padat karya di Serang saja sudah pada pindah ke daerah kendal, karena UMKM-nya tinggi. Nah, bagaimana di Kota Silegon bisa ada padat karya? Mohon maaf ini, ya perlu kami jelaskan, agar supaya tidak jadi bias di masyarakat. Kemudian kedua, perlu kami sampaikan, di pemerintahan kami, kami belum pernah ada yang namanya jual-beli jabatan. Tolong dicek sekarang langsung, biar supaya paham dan tahu. Terima kasih. Oke. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jawaban paslo nomor 2, karena beliau ada pertahanan, inkaben, tentunya memberikan jawaban, ya, kita dengarkan sama-sama tadi, JLU sudah 67 persen. Sekali lagi, dijawab 67 persen, tinggal 33 persen, dan dikatakan, pemerintahan daripada Hildi Sanuji, sudah mengeluarkan anggaran 25 miliar. 67 persen. Saya dua hari ini mencoba melihat kondisi, seperti apa di JLU. Saya ambil kebutuhanan dekat dengan studio kita, titik akhir daripada JLU ini, yaitu Kelurahan Geram, kita masuk ke arah, sebelah kantor-kantor Kelurahan Geram, di situ ada jalan yang menuju ke perbukitan, kebetulan di perbukitan ini, ada dimanfaatkan oleh usaha-usaha lokal, pembuatan galian-galian tambang, mungkin yang tidak, lihatlah, gitu ya, atau masyarakat, kondisinya. Tapi setelah daripada kantor Lura ini, saya melihat titik jalannya itu, belum ada, hanya jurang tebing. Bagi saya, 67 persen, ya, kalau dari keterangan daripada Pak Hildi, menjawab pertanyaan ini, artinya sudah ada wujud jalan itu, ya, 67 persen. Bahkan dikatakan, sudah membutuhkan dana anggaran 1T. Aku kurang memahami ya, apakah yang 33 persen ini, ya, sisanya kan 67, sudah selesai 67, akarnya 33. Dikatakan, sangat membutuhkan 1 triliun. Artinya 67, sudah habis 2T dong. Kan pertanyaan gitu, kalau publik, apakah memang khusus jalan itu 1T, yang dikasih keterangan, silahkan, ya, masyarakat atau netizen yang menilai, penjelasan daripada pasel nomor 2. Itu, ya, lagi-lagi dikatakan bahwa, tadi dibicarakan, di salah satu daerah, ya, disebutin mungkin di Kabupaten Serang itu, ya, ada beberapa industri padat karya yang, mencoba kekendal Jawa Tengah, ya, ada beberapa, kami juga cek juga. Inilah yang menjadi, pertanyaan bagi saya, itu yang dialaminya, ya, artinya, badan jalan itu, yang 67%, mari kita cek bersama-sama, tadi saya coba, mengkonfirmasi, kemarin saya coba, mengkonfirmasi, kepala dinas PUPR, Bapak, Dendi, Dendi, saya coba, benarkah, proyek, jalan JLU ini, sudah mencapai 67%, dengan jawaban, saya lagi sedang rapat, ya, saya tunggu sampai, tadi pagi, apakah masih rapat, dari kemarin sampai, belum ada jawaban, ya, 67%, ini penting kita, benar gak itu 67%, dan, kalaupun 67%, itu fisiknya apa, saya ibaratkan, kalau bangunan rumah, kalau 67%, itu sudah finishing, hampir finishing lah, mau finishing, artinya sudah ada, tembok apa, segala macam, 67%, ya, oke, kita dengarkan jawaban, daripada pasangan nomor 1, ketika pasangan nomor 2, memberikan jawaban. Betul, Pak Ldi, betul, untuk membuat, JLU, butuh anggaran besar, ya, kita tidak bisa, memaksimalkan dengan, APBD yang ada kota Celgon, karena akan menguras, untuk program lainnya, dan dalam rangka, menjalankan pemerintahan, juga butuh kolaborasi, Pak Ldi, kita pun berkomunikasi, dengan pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat, kita coba cari, Pak, ya, karena kita masih muda, Pak, kita masih kuat, masih sehat, masih bisa muter-muter, Pak, nyari investor, Pak, kita pun ke atas juga bisa, Pak, ya, kita bisa ke pusat, kita bisa ambil DAK, Pak, dari pusat, Pak, jadi biar teman-teman, dan juga pemerintah mau turun, Pak, mau nyari dana, supaya, apa yang maslahat, apa yang manfaat, kita perjuangkan, untuk masyarakat, Insya Allah, PLD, kami akan sungguh-sungguh, bekerja keras, kami bersih, Pak, kami punya moto, muda, berani maju, berani itu, bersih dan melayani, Pak, kami bersih, dan kami ingin manfaat, di masyarakat Silagon, terima kasih, Pak, PLD. Oke, jawaban yang, ya, lagi-lagi bagus, ya, dia masih muda, dan, bisa muter-mutar kemana, artinya, inovatif, ya, saya pernah, kerap kali, pasal nomor 2 ini, waktu menjabat wali kota, memberikan arahan kepada OPD-nya, supaya berinovatif, yang tadi, yang saya sampaikan tadi, sangat berguna, sangat bermampaat, ketika JLU ini jadi, persoalannya, berani nggak, niat nggak, pemimpinnya, kalau kita mendengarkan, keterangan daripada, pasal nomor 1, dengan, berapi-api, masih muda, berani, muda, maju, kira-kira gitu, ya, mudah-mudahan, ini, kalau ibarat, sesitanya ini, masih, dikuasai pasal nomor 1, ya, pertanyaan tadi, oke, ada yang terakhir tadi, kata, Bapak Heldi, pasal nomor 2, selama pemerintahan, tidak ada jual beli jabatan, ya, karena ini, isu ini pernah, tercuak juga, nanti, kapan-kapan juga, kalau memang ada bukti, pasti, ada yang melaporkan, ya, kira-kira gitu, ya, oke, mungkin itu yang bisa, saya menjelaskan kepada, sahabat Lugas TV, terkait, perihal, JLU, ya, kita berharap, bahwa, siapapun nanti menjadi pemimpin, ke depan, ya, JLU tetap dilirik, ya, jangan dibiarkan mangkrak, kalau dibiarkan lagi, contohnya nih, pertahanan lagi, menang, gitu kan, dibiarkan lagi, waduh, saya merasa, wah, sayang banget gitu ya, pembangunan itu ada di sektor sana, tadi yang saya katakan, bisa menjadi alternatif, mencegah kemacetan, ketiga hari-hari besar, ketika JLU sudah ada, sudah jadi ya, oke, sahabat Lugas TV, itu yang bisa saya sampaikan, terkait perihal, jawaban daripada, sesi tanya, antara, pertanyaan dari pasal nomor 2, ke pasal nomor 1, tunggu, konten-konten berikutnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati.